Masih bersama saya Reida Pulpi di Kompas Jateng, Saudara. Selama pandemi UMKM Bakso mengalami penurunan omset. Untuk meningkatkan UMKM, selain membuat inovasi bakso, Paguyupan Pedagang Mee Bakso Jawa Tengah juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk permodalan. Ketua Paguyupan Pedagang Mee Bakso Jawa Tengah Lasiman menjelaskan selama pandemi UMKM Bakso mengalami penurunan usaha terutama dalam hal permodalan. Untuk meningkatkan modal, Paguyupan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pegadian, dan salah satu bank swasta untuk membantu kelancaran dalam hal keuangan. Asosiasi Mee Bakso memproduksi bakso dengan bakso harga yang murah dalam rangka menghadapi COVID ini. Yang kedua juga karena teman-teman pedagang Mee Bakso, UKM, dan seterusnya, karena terjadinya COVID ini, banyak modalnya yang hilang, maka kami untuk mendapatkan permodalan bekerja sama dengan pegadian di Kanwil Jawa Tengah, dan tentunya ini diberuntukkan untuk seluruh anggota APMISO, Jawa Tengah, dan UKM lainnya. Sementara itu, susilo pedagang bakso yang tergabung dalam PAPMISO menjelaskan, selama pandemi memang UMKM bakso terpuruk. Untuk menaikkan kembali perekonomian, PAPMISO bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pegadian, dan salah satu bank swasta tersepuan. Dengan adanya kerja sama, diharapkan dapat membantu peningkatan UMKM, terutama di saat pandemi. Alhamdulillah untuk UMKM, ini ada instansi-instansi maupun yang berhubungan dengan keuangan, misalnya Bank Artagraha, Pegadian, dan masih yang dilangsung di pelopori oleh Bank Indonesia, untuk menggugah kembali gerget daripada rekan-rekan UMKM. Untuk pengembangan usaha, asosiasi pedagang bakso dan miaya membuat inovasi bakso yang higienis. Contohnya produk PAPMISO seperti produksi olahan bakso dan ayam, pangsit kering yang dijual ke masyarakat dan UMKM. Astiga Dania, Umpas TV, Semarang, Jawa Tengah.